Mata hari sangat menyengat siang ini, seakan hendak membakar kulitku, tetapi wajah ceria ku tak pernah hilang. Aku ingin pulang, aku ingin bertemu dengan orang yang paling kusayangi, ibu, dunia sangat berwarna bagiku. Ya sabar ya nak, kamu harus mengikhlaskan ibumu. Ibu! Terima kasih telah menonton! Aku tidak mengerti maksudku Tuhan, kenapa kau biarkan aku menciptai ibumu, jelaki ini dia akan menjauhkan siang. Kenapa kau menciptakan kehidupan, jika akhirnya ada kematian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga kau bahagia di sana! Terima kasih telah menonton! Cinta itu, kebahagiaan itu, kebersamaan memang selalu indah. Apalagi saat kita saling memiliki keinginan yang sama dan melangkah jauh ke depan. Sampai tiba pada saatnya hari yang kuharapkan. Aku bermaksud menjadikannya pendampingku yang abadi. Namun takut sangka, dia memilih untuk pergi dan memutuskan hubungan yang telah kita bina selama bertahun-tahun. Inilah akhirnya aku, bertahan diatas ketidakpercayaan pada cinta. Karena bagiku, cinta hanyalah omong kosong yang membuang-buang waktu. Aku melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang tak pernah aku tahu kapan akan berakhir. Aku belum menemukan jawaban dari pertanyaanku. Kadang, aku tidak mengerti dengan dunia ini. Dengan manusia yang selalu bersusah payah menjalani hidup mereka. Perjuangan yang sebenarnya sia-sia. Perjuangan yang akhirnya hanya akan membawa mereka pada kematian. Perjalanan ini ternyata cukup membuat perut ini berteriak. Sepertinya rumah makan ini cocok menjadi tempat bersinggahanku selanjutnya. Kasihan sekali anak itu. Sampai saat ini, aku belum pernah merasakan bagaimana rasanya makan nasi hanya dengan kuah seadanya. Aku penasaran mau diapakan nasi bungkus itu. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati astagfirullah seolah hati dan jiwaku yang membuku ini menjadi sedikit mencair aku tak menyangka masih ada orang seperti anak itu yang rela menahan rasa lapar hanya agar sang adik tetap bisa makan dan mengisi perutnya aku seolah tak percaya terhadap apa yang aku lihat hati ini mulai bergetar dan terhal aku terus mengikutinya sampai akhirnya aku melihatnya mengamen ia mengamen di bawah terik matahari dan debu yang sangat menyisakan pernafasan aku putuskan bergabung dengannya ternyata seru juga koin demi koin seberapa dan kenapa yang kami rasakan namun yang kulihat hanya keceriaan di wajahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku tak percaya mengapa anak itu begitu ikhlasnya memberikan uang hasil nyerif payahnya kepada seorang penemis aku kembali lagi ke rumah itu ke rumah yang sebenarnya tak layak untuk disebut rumah tempat yang hanya dijadikan sebagai gudang orang kaya tetapi bagaimanapun mereka beruntung mendapatkan tempat itu Tuhan Tuhan aku tahu perjalanan hidupku memang tidak mudah namun jika kau tetap bersamaku aku tidak akan pernah menyerah Tuhan aku mohon tapi aku yang telah menyanyiakan hidupku mempertanyakan takdir yang telah patut buka kini aku mengerti mengapa manusia berjuang keras dalam kehidupan padahal mereka tahu jika akhirnya mereka hanya akan mati untuk apa mereka dipertemukan jika akhirnya harus berpisah dan kini aku telah menemukan jawabannya karena manusia memiliki tujuan dalam hidup yang ingin dicapainya untuk melindungi orang yang mereka sayang 720 menit aku berkelana dan begitu banyak pelajaran hidup yang kudapatkan dari orang-orang di sekitarku terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!